Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan kali ini, KandaData akan membagikan video tutorial mengenai cara menulis artikel ilmiah populer supaya dapat terbit di media untuk pemula. Jadi di sini saya akan membagikan tips-tips bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita akan menulis artikel ilmiah populer. Targetnya tentunya bisa terbit di media yang kita tuju. Jadi apa saja tips-tipsnya? Baik yang pertama, menggali ide. Menggali ide adalah tahapan pertama ketika kita akan menulis artikel ilmiah populer. Caranya bagaimana? Yang pertama, angkat topik yang sedang hangat. Jadi ketika topik yang sedang hangat kita angkat, tentunya ini akan memancing media untuk bisa menerbitkan artikel ilmiah populer yang kita tulis. Kemudian selaraskan topik yang sedang hangat tersebut dengan keahlian atau passion Anda. Jadi ketika passion Anda adalah misalkan di bidang pertanian, maka tulislah topik-topik terkait bidang pertanian. Jika passion Anda atau keahlian Anda adalah di bidang ekonomi atau serang ekonom, maka tulislah topik-topik yang sedang hangat terkait ekonomi terkini. Ini akan mengudahkan tulisan Anda akan diterbitkan di media. Untuk ide ini bisa baru, jadi ide bisa baru, jadi ketika di media masih belum ada tentang yang kita ucapkan atau kita usulkan untuk kita tulis. Dan juga bisa berbentuk komplement atau melengkapi, jadi bisa komplement atau melengkapi ide-ide yang sudah ada atau artikel-artikel yang sudah ditulis oleh orang lain. Bisa juga kita menulis dengan sisi pandang yang lain, jadi dengan sisi pandang yang lain memberi hasanah baru dalam artikel-artikel yang akan kita terbitkan di media. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Lakukan riset kecil. Ini penting ketika kita melakukan riset atau penelitian kecil, karena ini akan mendukung bobot dari artikel yang kita tulis. Tidak perlu riset yang kompleks, kita cukup lakukan riset yang sederhana untuk mendukung ide yang tadi kita gali. Jadi riset sederhana saja, tapi ini akan mendukung ide-ide kita. Kemudian setelah kita lakukan riset sederhana tersebut, kemudian kemaslah hasil riset dengan bahasa populer. Apa itu bahasa populer? Bahasa populer itu adalah bahasa ketika membaca tulisan kita, dia akan langsung paham maksudnya. Jadi kadang kalau kita menggunakan bahasa yang ilmiah, kadang ada pembaca yang tidak bisa menangkap maksudnya apa. Nah makanya kita pilih dengan bahasa yang populer, karena targetnya adalah artikel ilmiah populer. Kemudian yang ketiga, pelajari target media. Tentunya ketika kita akan menerbitkan artikel kit yang kita tulis, kita harus tahu media mana yang kita tuju. Apakah koran, apakah tabloid, apakah majalah, atau apapun ya. Karena targetnya ilmiah populer. Beda kalau kita targetnya adalah artikel ilmiah. Itu bisa di jurnal nasional atau jurnal internasional. Kalau target ilmiah populer, ini kita targetkan di media cetak ya, atau media daring yang ada. Pastikan sudah menentukan target media. Pasti ya, ketika kita sudah menentukan target media, tentunya kita akan melihat persyaratan-persyaratan apa yang dipersyaratkan dari media supaya dapat mempublikasikan artikel ilmiah populer yang kita akan kirimkan. Jadi, pahami syarat-syaratnya. Mulai dari batas maksimal kata, kemudian topiknya. Kadang kita jangan sampai salah ya. Ketika kita mempunyai tulisan misalkan di bidang ekonomi atau politik, misalkan kita menerbitkan di misalkan majalah pertanian. Nah, itu nanti meskipun kadang ada yang bisa ya, atau ke majalah yang membahas bukan di bidang ekonomi ya. Tentunya peluangnya akan lebih kecil ya, karena setiap media punya ini sendiri-sendiri. Yang ketiga, baca artikel yang pernah terbit. Ini akan menjadi gambaran untuk Anda. Sebenarnya artikel-artikel yang telah terbit ini kan sudah melalui review dari redaksi. Sehingga standarnya ketika sudah terbit itu seperti ini. Sehingga Anda bisa melihat gaya-gaya penulisan dari artikel-artikel yang pernah dipublikasikan. Selanjutnya, yang keempat. Sebelum melanjutkan keempat, bagi Anda silakan klik tombol merah di bawah. Subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Kandadata. Nah, silakan juga like, comment, and share kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan ke yang keempat. Buat outline artikel. Jadi outline ini adalah kerangka. Jadi kalau kita akan menulis, sebaiknya kita sudah punya outline terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tanpa menggunakan outline, bisa-bisa artikel kita melebar. Tidak kepada tujuan kita menulis artikel atau pesan yang ingin disampaikan. Yang pasti kita buat kerangka sesuai dengan tujuan kita atau pesan yang akan kita sampaikan. Tentunya untuk kerangka ini tidak bersifat mutlak ketika Anda sedang melakukan penulisan, tapi ada hal-hal yang menarik yang ingin ditambahkan dalam artikel untuk pesannya, biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dari kerangka yang kita tulis, setelah kita menggali di tahap pertama sampai ketiga menggali ide, kemudian melakukan riset kecil, kemudian mempelajari target media, ini dikombinasikan sebagai bahan untuk menyusun outline. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, cara yang kelima atau tipsnya adalah tulis artikel. Jadi kalau kita tidak menulis artikel, tidak segera menulis, artikel Anda tidak akan pernah selesai. Maka mulailah menulis. Meskipun pada tahap awal, kemungkinan Anda akan terasa susah, terasa berat. Itu hampir dialami oleh semua. Tapi ketika kita sudah masuk, kalimat demi kalimat, tidak paragraf pertama, paragraf kedua, akan lebih lancar. Terlebih kita sudah mempunyai outline. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak menulis artikel. Tentunya hal yang harus diperhatikan ketika menulis artikel, tulis dengan bahasa ilmiah populer. Karena targetnya adalah kita artikel ilmiah populer. Jadi usahakan kata-kata ilmiah, kita menggunakan padanan kata yang orang itu bisa memahaminya langsung. Kemudian yang kedua, bahasan langsung pada inti. Jadi supaya kita menggunakan kalimat yang efektif. Supaya membaca tidak bosan. Dan langsung bisa mencari apa yang diinginkan, membaca. Jadi langsung kemudian kita buatkan runut dan sistematis dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Yang ketiga, pastikan dikemas dengan bahasa yang muda dipahami. Ini terkait dengan nomor satu, karena kita adalah menggunakan bahasa ilmiah populer. Kemudian tips yang keenam adalah edit artikel. Ketika kita menulis artikel, bisa saja ada kata-kata yang salah. Yang kedua, bisa saja ketika kita membaca ulang, ternyata antara paragraf yang pertama dengan paragraf kedua itu tidak nyambung. Atau antara kalimat yang pertama dengan kalimat kedua itu terasa janggal dan tidak nyambung. Inilah pentingnya mengedit artikel. Yang pertama edit sesuai dengan perdomaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris, tentunya menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Menggunakan istilahnya native speaker itu bisa memahami tulisan Anda. Pastikan naskah Anda rapi dan tidak kata salah ketik. Karena ini kan namanya artikel ilmiah populer, ini tidak akan sepanjang jurnal ilmiah. Atau artikel jurnal ilmiah. Atau artikel ilmiah. Tidak akan sepanjang itu. Jadi Anda perlu baca dan tentunya menarik. Supaya redaksi akan tertarik untuk menerbitkan artikel Anda. Perhatikan batasan minimal atau maksimal kata. Ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi perhatikan batasan minimal maksimalnya. Kalau misalkan menyaratkan maksimal 6.000 karakter, ya kita ikuti upayakan sekitar 6.000 karakter tersebut. Kita upayakan mengikuti itu. Kemudian yang ketujuh adalah ketika kita mengirim artikel ke media, tentunya kita telah membaca persyaratan mengirim artikel. Apakah dikirim lalu email atau di print, kemudian dikirimkan hard copy-nya, atau di bentuk soft file di burning menggunakan CD, kemudian baru dikirim, silakan ikuti. Tapi sebagian besar, pada zaman teknologi yang berkembang saat ini, kita dimudahkan dengan adanya email. Banyakan mereka meminta melalui email. Kemudian yang kedua, ada kalanya media tidak sempat memberikan informasi bahwa artikel kita telah dipublikasikan. Makanya kita sering-seringlah mengecek media yang dituju. Misalkan itu apakah harian atau mingguan untuk lubrik atau kolom yang akan kita targetkan. Jika nanti sudah beberapa minggu, tidak keluar-keluar, mungkin Anda bisa menarik lagi dan melakukan edit. Tapi harus Anda menarik lagi, editing bisa dikirimkan kembali ke media yang sama. Atau juga bisa kirim ke media yang lain. Jadi di mengirim artikel ini, kode etiknya adalah kita harus memastikan ketika kita mengirim sampai final, apakah diterima atau ditolak. Jangan, belum ada keputusan, ngirim ke media satu, ngirim ke media dua dengan artikel yang sama, itu tidak boleh. Jadi kita satu per satu. Jadi ketika kita sudah pasti akan memindahkan media, kita harus menginformasikan ke redaksi yang kita tuju. Kita akan menarik artikel saya, saya akan mengeditnya, dan akan misalkan mengirim kembali atau dikirimkan ke media yang lain. Kode etiknya seperti itu. Kemudian segera respon, jika ada kabar atau permintaan revisi dari redaksi. Kalau Anda semakin cepat responnya, kemungkinan artikel Anda akan mulai diterbitkan. Satu hal, sebagai penutup, biasanya ketika kita sudah punya nama atau kita sudah pernah mempublikasikan artikel-artikel kita di media, kita akan lebih mudah untuk diterima kembali. Kalau untuk beginner pemula ini, kita harus benar-benar yang menarik dan juga topiknya hangat. Nanti ketika kita sudah punya nama, kita akan lebih mudah untuk mengirim ke media. Ya demikian tips-tips cara menulis artikel ilmiah populer untuk pemula dengan tujuan untuk diterbitkan di media. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada saran, pertanyaan, dapat ditinggalkan di komentar di bawah. Sekian, sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!